Intro Sahabat jempol dimanapun anda berada Jumpa kembali di channel sambal pedas Pedas betul sambalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hindari kerumunan insentif sebanyak 66 RT RW dari 4 tusun Di Desa Paseban Kecamatan Kencong Untuk bulan Agustus tahun 2021 Sebesar 200 ribu per orang per bulan Dibagikan secara tunai Di Balai Desa Paseban pada hari Kemis Tanggal 19 Agustus tahun 2021 siang Menurut PLT Kades Paseban Sukamto Inisiatif itu dilakukan Agar RT RW tidak perlu antri di bank jatim Yang bisa mengakibatkan kerumunan Kita jahirkan satu bulan karena pencairan Dari Desa Paseban itu secara rutin tiap bulan Kecuali kemarin Tadi Satu kali Pencairan tiga bulan Bentuk pencairan di Tuan Port atau Bentuk pencairan di Tuan Port Kita ingin Tuan Berwi datang ke Paseban Dengan tentunya kalau sudah berpandakan Tidak hanya pakai p Texas Dari 5 Desa mungkin mengambilkan Apa pertamangan tentunya jadi perumunan Pada saat penyerahan kepada masing-masing penerima, menurut Sukamto dilengkapi dengan bukti-bukti pembayaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Sukamto menegaskan pihaknya berupaya memberikan insentif tepat waktu, terlebih pada masa pandemi COVID-19 yang setiap orang sedang terdampak. Di samping itu, menurut Sukamto, agar RT dan RW punya greget untuk menciptakan rasa aman dan tentram. Terlebih, Paseban akan menghadapi Pilkades pada tahun 2021 ini. Penyerahan insentif secara langsung itu direspon Ketua RT 03 RW 01 Dusun Bulurjo Desa Paseban, Suwono, yang mengakui dengan dibagikan secara tunai itu, dirinya tidak perlu lagi mengantri di bank jatim. Pada saat bersamaan, menurut Sekretaris Desa Paseban, Zakaria, juga dibagikan bantuan sosial tunai. Untuk 100 orang, BLTDD untuk 159 orang, dan warga Isoman 7 orang. Demikian, sahabat jempol, laporan reporter kami, Sugito dan Sofyan. Sampai jumpa kembali di channel Sambal Pedas, pedas betul sambalnya. Jangan lupa bahagia, tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel Sambal Pedas.